Tubuh kekurangan gula darah? Sebahaya apa ini? Setelah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yaay Gula darah atau glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita Geng, selain diproduksi secara alami oleh organ hati Glukosa juga dapat didapatkan dari makanan yang kaya karbohidat Seperti nasi, roti, kentang, susu Bila kalau gula darahnya rendah Maka tubuh akan kekurangan energi nih untuk beraktifitas geng Yang dikenal dengan hipoglikemia Nah hipoglikemia yang terlambat di tangan nih Bisa mengakibatkan pelunuh kesadaran bahkan kejang nih geng Meskipun seringkali terjadi ya pada pasien diabetes Akibat pengobatan yang dijalani Tetapi hipoglikemia juga bisa dialami oleh orang yang tidak menderita diabetes Apa itu hipoglikemia? Oke gengs, hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah tubuh kita atau glukosa berada di bawah batas normal Yaitu kurang dari 70 mg per desiliter Terdapat dua jenis ya Gula darah rendah non-diabetes Yang pertama ada hipoglikemia reaktif Yaitu gula darah rendah yang terjadi dalam beberapa jam setelah mati Yang kedua ada hipoglikemia puasa Yaitu gula darah yang rendah tidak dikaitkan dengan makan Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh penggunaan obat tertentu juga geng Menyebab hipoglikemia apa saja? Yang pertama pada pengidap diabetes nih geng Terlalu banyak melakukan aktivitas fisik dan tidak tercukupinya Makanan yang mengandung karbohidrat Menggunakan stik insulin yang melebihi dosis Atau terlalu banyak nih menggunakan Obat-obatan oral dapat memicu pelepasan insulin yang berlebihan Terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras atau alkohol dalam keadaan perut kosong Dua pada orang tetep diabetes Terjadi karena efek samping dari obat-obatan untuk hipertensi, reumatik, dan malaria Kekurangan nutrisi Mengidap penyakit yang menyerang kelenjar tiroid Kelenjar adrenal, ginjal, atau hati Mengidap penyakit Edison atau kelainan pada kelenjar adrenal Terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras Produksi insulin yang terlalu banyak oleh pranqueas Melakukan puasa yang panjang Di gejala hipoglikemia apa saja? Tubuh kita akan mulai merespon saat kadar gula darah turun di bawah ambang batas normal ya gengs Dan ini otomatis akan memicu berbagai macam tanda dan gejala Antara lain nih Gugup, berkeringat, merasa lapar, pusing, kemetaran, lemas, pucat, susah konsentrasi, kejang, tidak sadarkan diri, dan lain-lain Obatan hipoglikemia bagaimana? Nah geng, jika kita atau orang terdekat mengalami serangan gejala kadar gula darah rendah Berikan segala penanganan ya dengan cara konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula untuk menaikkan kadar gula darahnya Seperti ini Berikan teh manis yang hangat atau permen Jus buah yang mengandung gula, roti putih, nasi putih, selera ya Biasanya gejala akan meredah nih geng setelah 10 hingga 20 menit Hindari lah ya makan makanan berlemah karena dapat menghambat penyerapan gula Setelah itu segera periksa kadar gula darah kita ya dengan alat pengukur gula darah Biar mengetahui secara pasti nih berapa sih sebenarnya nilai kadar gula darah dalam tubuh kita Pencegahan hipoglikemia bagaimana? Kak Yayai kasih tau ya beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain Batasi konsumsi minuman keras Hindari nih aktivitas yang berlebihan Makan sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan Pantau terus nih geng kadar gula darah kita secara berkala Pengobatan diabetes juga harus disesuaikan dengan konsumsi makanan kita sehari-hari Siapkan makanan atau minuman atau obat-obat berada gejala dimanapun kita berada ya Hipoglikemia termasuk gangguan kesehatan yang bisa terjadi kapan saja secara tiba-tiba Jika tidak sekali obati nih kondisi ini dapat memperburuk dan menyebabkan masalah yang serius geng Sebaliknya penanganan yang cepat dan tepat dapat membantu mengembalikan kadar gula darah kita kembali ya dalam batas normal Nah sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebabkan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nah gengs nantikan ya video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton!